Intro Ya pemirsa RCTI dimanapun Anda berada dan tentunya pencinta tim nasional Kita akan melihat bagaimana line up dari Jepang Melanti Hajime Moriasu melakukan beberapa perubahan, Bung Wesley Ya perubahan sangat ternyata kalau yang dipertahankan hanya keeper Kemudian gelandang endo di tengah dan gelandang mirang mereka Takefusa Kubo Selebihnya diganti Bung Kyo Jadi di belakang tidak ada lagi Sugawara, Taniguchi, Itagura, Hito Semua diganti dengan Timai Kuma, Tomiyasu, Machida dan Nakayama Dengan formasi 4-2-3-1 tentunya sebagai striker tunggal adalah Ueda di depan Jadi ini akan menjadi sangat menarik bahwa memang mereka sudah melakukan banyak pembelajaran setelah kekalahan menghadapi Irak ya Menjadi pukulan besar bagi Jepang kali ini Betul, Ayah Si Ueda yang sekarang jadi starter adalah pemain pengganti di dua pertandingan sebelumnya Ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan dan semoga dia gagal dan Indonesia mengambil keuntungan Ya, wasit yang bertugas tentunya kita harapkan memberikan sebuah keputusan yang tepat ya Kita harapkan ini merupakan pertandingan yang sangat penting karena siapa yang menang akan dipastikan lolos Walaupun seri tentunya akan masih menunggu pertandingan di grup lain Dimana Bahrain juga masih berpeluang dan juga Oman Setelah Kyrgyzstan masih berpeluang di pertandingan esok Ya, besok Bahrain akan menghadapi Jordan Yang sebelumnya Bahrain kalah 1-3 dari Korsel dan menang 1-0 dari Malaysia Jadi ini menjadi lawan kita juga Demikian juga Oman ya menghadapi Kyrgyzstan besok Ya, itulah starting lineup dari tim nasional Garuda Masih menggunakan penjaga uang Erlando Ari Dan bagaimana Anda melihat situasi saat ini di komposisi yang diturunkan oleh Sinteyo? Dari awal kita memang tidak akan berharap banyak kejutan di belakang Karena bagi saya pertahanannya sudah cukup terjalin dengan rapi secara solid Jadi secara komunikasi juga tidak terlalu bermasalah Masuknya Rizky Rido memang membuat perubahan Tidak lagi Asnawi di satu kanan Rido, Jordi Amat, dan Shadi Wals menjadi pilar 3 di depan Erlando Ari Yang semoga bermain apik maaf Ya, 3-4-3 kita sentukan doa Harapan besar tentunya untuk tim nasional Garuda Semoga sejarah tercipta di hari ini Tempatnya di Stadion Al-Tumama di Kota Doa Baik pemirsa, kita akan segera menuju ke Stadion untuk menyaksikan pertandingan Bapak pertama, Jepang menghadapi Indonesia akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Kudawan Ditemani oleh Bung Wesley Huta Galo Selamat menyaksikan, silakan Bung Ahai Ya, terima kasih Bung Tio Selamat malam Salam olahraga pemirsa RCTI Dimana pun Anda berada di seluruh Nusantara Sesaat lagi, wasit asal Qatar, Hamis Muhammad Al-Mari Akan menuprui tanda dibunuh pertandingan babak pertama Pertandingan terakhir, padar penguncak di grup D Piala AC 2023 Antara Jepang melawan Indonesia Di Stadion Tumama Stadion dimana menjadi saksi tersingkirnya Portugal Lewat gol dari Yusuf Al-Nasih dari Maroko Semoga saja ini menjadi pertanda bahwa Indonesia juga mampu membuat mungkisah Di Stadion ini, Bung Wesley Tidak ada yang tidak mungkin ya, Bung Hadi Kita berharap pemain kita fokus, benar-benar fokus Tidak takut, tidak minder dengan nama besar Jepang Ya, Jepang dengan menurunkan hampir semua pemain Yang tidak tampil Ya, pemain Eropa Yang tidak tampil sebagai pemain inti Saat menghadapi Vietnam dan juga Irak Ada delapan perubahan di posisi inti Sedangkan Indonesia Ada Rizky Rido yang akan bermain di posisi inti Ini ada kemenandakan bahwa Jepang ingin sekali mengujudkan Indonesia Dan juga Indonesia harus hati-hati dengan perkembangan yang dialami tim nasional Jepang ini, Bung Wesley Betul Ya, saya mengibarkan singa yang sedang sakit ini Dan mereka sadar Mereka tidak lagi bermain-main Karena apa yang mereka lakukan di melawan Irak itu sebuah pelajaran besar Dan mereka ingin katanya langsung menghabisi Indonesia Semoga ini bisa kita ladini dengan baik, Bung Adi Banyak pertandingan Baru saja tadi terlihat ada sebuah pelanggaran Untuk Indonesia adalah Haji Muriasu Yang benar-benar mendapatkan kejutan di Piala Asia ini Di mana dia harus Takluk 2-1 dari Irak Setelah dia atau mereka menang 4-2 atas Vietnam Sedangkan Indonesia kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam Tentu saja pertandingan atau juga persaingan akan semakin ketat Karena bergantung dengan grup-grup lain untuk lolosnya Indonesia ke babak berikutnya, Bung Wesley Ya, semoga pertandingan besok ini tidak kita tunggu-tunggu Karena kita sudah memastikan pertandingan Jepang Tapi jangan lupa Sintayung punya pengalaman mengalahkan Jepang Di kejuaran Asia Timur ya, Bung Adi Jadi kita berharap Sintayung masih punya sesi-seserbuk ajaib itu Untuk menghadapi Jepang di Piala Asia kali ini Pembasid asal Qatar Apakah harus ada checking far setelah terlihat tadi kejadian Jody Amat memegang badan dari Weda Saya berharap pemain kita hati-hati sekali Harus hati-hati Di pertandingan krusial ini ada saja situasi-situasi yang mungkin akan memberikan kita, Bung Adi Semoga saja ini terlihat memang sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Jody Amat, Bung Wesley Apalagi di awal-awal pertandingan gini ya Semoga kita bisa melihat ulang kejadiannya apakah layak untuk diperdebatkan Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Jody Amat Dengan memegang Memegang ya Weda yang sedang menguasai bola Tentu ya kan menjawab tarikan yang sangat berbahaya Dan Weda sedang mengarah ke gawang Mengarah ke gawang dan mendapatkan bola Memegang tadi Mungkin ada baiknya hanya dengan menutup pakai badan, Bung Adi ya Bukan dengan ikan tangan, tapi menutup pakai badan Ya, resiko ya Resiko tadi apa yang dilakukan oleh Jody Amat Memang dalam penguasaan penuh tadi Weda Dan pelukannya pun sangat erat tadi Dan sangat mengganggu apa yang dilakukan oleh Weda Saat Weda hendak lari ke gawang ya Dan dia tahu saatnya menjatuhkan diri Ya, lihat kakinya Dua-duanya menjatuhkan Itu ya harus begitu juga Cara dia mencari perhatian ya Tentangan penalti, terlalu cepat Kita mendapatkan hukuman penalti Di menit keempat ini Kita berharap Enadu Ari bisa menampilkan kemampuan terbaiknya Membaca arah bola Dan menepis Ayase Weda Semoga saja Hernando Ari Sutariyadi Mampu menggagalkan tendangan penalti Mampu menggagalkan tendangan penalti Oh, sangat keras tadi Berubah kedudukan menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti Di menit keempat tadi Terus kesalahan yang dilakukan oleh Jody Amat Yang mungkin tidak sadar jika saat ini ada Farah Bung Wesley Ya, situasi krusial seperti ini Memang laga-laga genting Di partai ketiga Sangat ditentukan oleh Hal-hal kecil Termasuk pelanggaran Yang menurut saya Bisa lebih Antisipasi oleh Jody Amat Dengan memainkan tubuhnya Menggerakkan tubuhnya Dibandingkan menarik Badan Weda dengan tangan Apalagi Weda sudah berbelok Sudah selangkah lebih dulu Daripada Jody Amat Dua gol sudah diciptakan Weda di turnamen Piala Asia ini Sehingga golnya bertambah menjadi 9 gol Untuk tim nasional Jepang Dari 22 kali penampilan Dan bersama tim Jepang sampai saat ini Kembali ke dalam Indonesia tentu saja Oh, apa yang mengenai kaki dari Yaakub Sayuri tadi Bola yang berduel dengan Nomor punggung 16 Saya Maikuma Kesalahan-kesalahan kecil Tidak boleh terjadi Ibu Wesley Ini Maikuma Satu-satunya pemain Yang bermain di Liga Jepang Di sebelas Ya, sebelas starter Hanya dia yang bermain di Jepang Dan saya berharap Kita punya kemampuan Kau mempunyai Pemain kecepatan Seperti Sayuri Untuk mendapatkan juga Pelanggaran anggota penalti Semoga itu kita dapat Satu-dua Pemain pemain Indonesia Tapi mendapatkan Pricing yang sangat baik sekali Dari para pemain Jepang Om Yasu tadi Kini memperkuat Klub Premier League Arsenal Arhan Pratama Akan melakukan Lemparan ke dalam Pemain yang kini Memperkuat Sword FC Setelah Lama Bernaun di Klub Tokyo Verde Rafael Strike Dan kawalan ketat Dari Tom Yasu Kita juga melihat Bagaimana Sandy Wals Salah satu senjata yang kita miliki Lemparan yang seperti Sama kuatnya Dengan kaki Arhan Pratama Bagus sekali Langsung Oh Baik sekali Yasin Habnar Coba berduel Maju ke Area pertahanan Dari Jepang Tapi Gagal tadi Untuk meraih bola Jepang adalah tim berperingkat 17 Sedangkan Indonesia Adalah 147 Sebelum menang Melawan Vietnam kemarin Memang potensi Komposisi jauh ya Kalau dibandingkan Klub Premier League Tapi itu tidak menentukan Hasil Delapan Sandy Wals Berduel tadi Dengan Nakamura Main asal Liverpool Kita lihat tadi Endo Semoga Jepang Tidak menemukan Dengan yang mereka Inyinkan Menghadapi Indonesia Karena Kita sudah Tinggalan 0-1 Terlalu cepat Di menit kelima Nakayama Tomiyasu Ke kanan Ritsu Doan Memasai sepenuhnya Para pemain Jepang Takefuso Kubo Wataru Endo Machida Terlepas dari Ketat Nakayama Saat dikejar Kita lihat Raffaist Reich Boleh yang terlepas Dari Sandy Wals Tentu saja Takefuso Kubo Kita akrab saat Bermain di AFC 19 Di Jakarta 2018 Saat itu menghadapi Indonesia Tentu saja Disitu ada Senawi Dan pemain yang Dilawan Asnawi Sudah bermain Di Real Madrid Sempat Dan menjadi Pemain Jepang pertama Di Real Sociedad Dan Ya kenapa Real Madrid Membelinya Waktu itu Ya karena Punya potensi Lumpan Jauh tadi Dari Machida Tidak ada Satu Mumpamain Jepang Yang berada di Area Pertahanan Indonesia Yasin Hapner Kepada Jordi Ahmad Niski Ridho Tempun permainan Berbeda ya Indonesia ketika Menjadi Kenom Saat itu Egi juga Bermain Menghadapi Takefuso Kubo Kubo Lumpan Kogosan cepat Tadi Hasil dibaca Kita lihat oleh Jordi Ahmad Kini kuasai sepenuhnya Para pemain Jepang Machida Tadi Kepada Zion Suzuki Yang kegawang Berdarah Ghana Amerika Beribu Jepang Berayah Jepang Beribu Ghana Ibu Jepang Tapi dia menghadapi Masalah juga Setelah taktis Kena mendapat Cacian Praxis Kena Setelah kalah Dari Irak Kemarin Saat ini Suzuki Bernaung di klub Belgia Merupakan pinjaman Dari klub Rawa Reds Klub masa kecil Dari Zion Suzuki Bila pelatih kita Sintayong Sintayong menjanjikan Kejutan lagi Dan perubahan lagi Kita tunggu Kerana yang dijanjikan Melawan Penang Dapat Perubahan Baik kita lihat Raffaist Strike Oh Dicuri tadi Bola dari Infari Yener Kembali Para pemain Jepang Tomiyasu Mereka Mereka bagaimanapun Jepang benar-benar sangat, oh namanya sudah offset. Semoga perangkap offset kita ampuh di pertanyaan kali ini, karena kemampuan Jepang kita lihat memainkan seluruh area lapangan memanfaatkan itu sangat terlihat hingga menit ke-11 kalau kita ikut gaya bermain Jepang memang akan sangat membutuhkan kemampuan kita membaca perangkap offset gagal tadi umpan panjang dari Erlando Ari pada Sandy Walsh, kini para pemain Jepang kembali menguasai bola dari kaki Tomiyasu Tayama tadi ada Jason Hamner mengambil bola berlain kepada Mike Puma nampan ke dalam kembali buat Jepang, namanya Indonesia masih sulit untuk bisa memainkan bola karena para pemain Jepang terus melakukan pressing dan ball position yang sangat baik Mike Puma kepada Rizu Doan karena Rizu Doan melewati kita lihat Yaakob Sayuri Wattaru Endo Tomiyasu Mike Puma Mike Puma kepada Wattaru Endo langsung kotak penalti hasil dibaca oleh Jordi Ahmad Rizu Doan betul-betul membutuhkan konsentrasi tangan kita tangan kita sudah sangat dekat kegawang karena kita build up dari bawah benar-benar dari bawah Ayase Uweda dilanggar tadi oleh Sandy Walsh juga memberi kesempatan untuk berbalik badan dan menguasai bola Sandy Walsh terhadap Ayase Uweda pencetak bola lewat tendangan penalti tadi sedikit protes dari Egi Mauna Fikri pernah berhadapan langsung dengan Takeko Sokubo di Biala Asia U19 di Jakarta tahun 2018 saat itu sudah kalah kosong dari Jepang di Sadun Utama Gelora Bungkarno dengan bebas Wubo bukan sudah dikotak penalti Habner tadi Chida ada Rizu Doan bisa melewati Rizky Rido angkat langsung dikotak penalti ada Egi buang bola ke luar lapangan pertandingan Egi memang tidak ada opsi satu pun untuk memberikan kepada siapa Bung Wisri tapi saya lihat bagaimana Jepang ya lihai sekali memanfaatkan ruang geraknya semua sudut lapangan dipakai untuk membongkar pertahanan kita sampai akhirnya kita akhirnya membuang bola sendiri karena pertahanan kita sudah jauh dari yang Oh Rio dan 1-2 para pemain Jepang terus mengurung Tahanan Indonesia para pemain Samurai Biru Kubo pada Wataru Endo pemain asal Liverpool empat langsung arahkan kepada Nakamura bola terlalu tajam tadi napanya penguasaan bola benar-benar dikuasai para pemain Jepang saya melihat Bunga diserangan memang sengaja dimainkan di sayap karena sayap kita tidak bergerak jadinya benar-benar menghadapi tekanan terus Ratama maupun Sayuri tidak bisa bergerak tekanan di luar diberikan Jepang dari kedua sayap kita ya sejauh ini Indonesia sudah 15 kali bertemu dengan rokok kemenangan tetap memiliki Jepang yang 8 kali kemenangan Indonesia 5 kali kemenangan dan Indonesia pernah mencukur Jepang dengan skor yang sangat 7-0 ya tapi Jepang B waktu itu di Malaysia ya Bu di Malaysia mereka games jadi ASEAN game 5-4 dia bertengah 5-3 Ewa Machida balik para pemain Jepang Ryo Hatate Mataru Endo dipotong oleh Rafael Strike balik membuang bola kita lihat Rafael Strike naik kaki wasit sehingga harus block ball untuk tim Jepang di area pertahanan Indonesia wasit asal Qatar Hamish Muhammad Al-Mari Jepang yang belum belajar dengan kelajaran organisasi sepak bola ya Bung Adi di area kelas lama sekarang benar-benar menjadi raja Ryo Hatate Omiyasu Aikuma Omiyasu kembali di area pertahanan Indonesia ke dalam kubo hati-hati Indonesia empat terobosan ASEAN Uweda lepas kita lihat diambil oleh Sandy Wals empat langsung ke depan Sandy Wals kembali rebut para pemain Jepang Wataru Endo ke belakang pada penjaga gawang Zion Suzuki kembali para pemain Jepang kuasai bola sepenuhnya Machida Nakayama Lagi-lagi saya Bung Adi benar-benar mereka menyusur sisi kiri yang karena pertahanan kita kita lihat Hernando Ari Sutariyadi kuasai bola sepenuhnya Rizky Ridho empat kebosan langsung 1-2 para pemain Jepang sangat berbahaya Machida Ko Machida kuasai bola Machida balik pada Tomiyasu pakai hero Tomiyasu Oh luar biasa Oh luar biasa Isu Doan Aesu Ueda gagal untuk perebut bola kita lihat Yaakob Sayuri pakai Fusokubo masih kuasai para pemain Jepang Isu Doan sangat luar biasa Maikuma Maikuma Tomiyasu Kiko Machida Nakayama Oh naik ke Nakamura maksudnya kepada Nakayama balik pada Nakamura belakang Tomiyasu Kakek Fusokubo terus mundur para pemain Indonesia harus hati-hati dari sepertahanan semakin dekat ke gawang semakin dekat ke gawang Weda gagal tadi untuk memberikan tumpan pada Nakayama yang 1-2 sangat sulit para pemain Indonesia untuk bisa meraih bola Bung Wesley momentum untuk mengambil napas lagi Bung Adi dari sejak tekanan yang bertubi-tubi terkesan memang temponya lambat tapi bagaimana mereka menguasai era permainan dan seperti mendikte permainan kita ini momentum untuk kita keluar dari tekanan Jepang Lampar ke dalam Sandy Walls balik bola dikuasai para pemain Jepang ini yang tidak boleh terjadi Bung Adi gampang sekali kehilangan bola dan Jepang kemudian mendiktir lagi permainan dan Marcelino Freddian pun belum mendapatkan bola Bung Wesley saya tidak melihat seolah-olah Freddian tidak ada di lapangan sangat terkucil karena memang sangat sulit untuk meraih bola tidak diberikan keleluasan dan bagaimana Jepang melihat kekuatan kita di kedua sayap dan mereka menekan dari situ benar-benar sangat mengontrol permainan para pemain Jepang Tomiyasu pada Machida masih Machida kekusokubo Nakayama oh hati-hati langsung mengarah kepada Ueda tadi Keito Nakamura kebelakang Machida kepada Tomiyasu Rio Hatate empat langsung kotak penalti berbahaya hampir saja tadi diraih oleh Ueda beruntung bola langsung meluncur ke arah penjaga gawang dari Hernando Ari langsung empat panjang tidak offside Baselio Rafale strike oh nampaknya sudah offside sudah sangat disayangkan ya menunggu pemain offside menyentuh bola ya menunggu untuk menyentuh bola memang benar oh memang sudah lewat tadi jauh ya jauh dari kita lihat bagaimana umpan matang melewati kepala dari timing sehingga hampir saja tadi berbahaya beruntung tidak berhasil diraih tadi oleh Ayase Ueda kesalahan-kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi di mul gawang kita timing dan arahnya yang salah harus mengontrol permainan pelanggaran tadi lakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo si Tayong memberikan instruksi ya maju jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari pertahanan kita harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang semakin dalam semakin lebar area peserangan dari Jepang intinya jangan terlalu sering melepas ya seperti ini jangan terlalu gampang kehilangan bola sehingga berbalik lagi dan tekanan lagi kita didiktir lagi oleh lawan umpan panjang dari Hopner gagal tadi untuk dikuasai oleh Sandy Wals karena memang terlalu jauh harus berani tekan kita lihat bagaimana Jepang harus kesulitan untuk menemukan rekan yang harus diberikan bola berani Indonesia dengan perhitungan yang matang jangan sampai salah timing bola rumpan panjang tadi kepada Suzuki semenurut saya performanya di dua pertandingan belum membuat Jepang nyaman di pertahanan masih mengontrol sepenuhnya para pemain Jepang sulit masih sulit para pemain Indonesia garis pertahanan semakin dalam para pemain Indonesia harus hati-hati Pakiku Sukubo hasil tadi digagalkan oleh Jordi Amat langsung pressing-pressing yang sangat ketat dilakukan para pemain Jepang tidak diberikan ya pemain kita tidak dengan leluasa sangat sulit para pemain Indonesia untuk bisa menguasai bola Trito Miyasu kepada Risu Doan masih Risu Doan angkat langsung di kotak penalti berbahaya kita lihat ada Jordi Amat tadi Marsino Ferdinand belakang kita Evary Jenner Sandi Wals mau dikuasai di kepung para pemain Jepang ada Takefuso Kubo terhadapi oleh Sandi Wals dan juga Rizky Rido ada Rio Hatate satu-dua lagi sangat hati-hati Indonesia sangat baik kita lihat Marsino Ferdinand sedikit sulit tadi untuk bisa mengirimkan kumpan para pemain Jepang ini kita lihat Risu Doan kosong sendiri ada Wattaro Endo hati-hati Wattaro Endo syuting langsung dan hampir saja berbahaya tadi pegawang atau pertahanan Indonesia tadi Bung Wesley mengerikan kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita tidak ada keleluasan satu meter pun tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu serangan tidak ada diberikan waktu dikunci di teman tengah Wattaro Endo saya lihat tadi bagaimana peluang Jepangnya hampir saja membahayakan memang sudah membahayakan beruntung masih gagal oh kembali diraih para pemain Jepang tadi kini Jogi amat kuat menguasai bola jadi tekanan jadi tekanan tidak terlalu cepat berbalik ke arah kita memang pressing dari pemain Jepang sangat-sangat luar biasa sulit untuk menguasai bola dengan sempurna kini kembali para pemain Jepang Wattaro Endo dari tengah balik kepada Tomiasu langsung ke kanan arahkan kepada Takefuso Kugo berhadapan dengan Marcino Ferdinand masuk ke dalam kita lihat Takefuso berhadapan dengan Yaakob Sayuri masih Kugo hati-hati Indonesia umpah langsung ke kanan tempat dikitang ada Nakayama ada Egy Mauna Fikri umpah kembali gagalkan para pemain Jepang Kubo arahkan kepada Wattaro Endo kembali kepada Kubo terhadapan kita lihat pada Ivar Iyener kini Tomiasu dari pemain belakang Jepang berikan umpah tadi kepada Na Maikuma Tomiasu pada Machida di tengah kita lihat Takefuso Kubo meliuk-liuk tapi dilanggar kita lihat oleh Rafael Sek namanya Reo Hatta tadi Buk Wesley luar biasa saya melihat bagaimana mereka begitu nyaman dengan bola dan kita dibuat seperti permainan yang ditarik kesana-kesini oleh pemain-pemain Jepang dan harus melakukan pelanggaran benar-benar sangat mendominasi permainan para pemain Jepang hingga menit ke-25 tinggal 0-1 lewat 2 penalti ISO dari menit ke-4 tadi ke-4 pelanggaran yang lakukan oleh Jordi Amat lewat checking goal dari Fart tadi Reo Hatta tangan bebas Sudawan tadi berhasil digagalkan Indonesia oh menunggu Egi langgaran kelas tadi saling mengandalkan ini tidak boleh saling mengandalkan sehingga telat tadi untuk menguasai bola antara Rafael Strike dan juga Egi Mauna Fikri beruntung bola tadi untuk Indonesia karena dilanggar Egi Mauna Fikri oleh Nakayama Yuta Nakayama pemain asal Huddersfield di divisi Championship Inggris yang sudah memiliki caps 20 kali ya ini lagi Bung Hadi tekanan belum keluar dari tekanan sehingga kita gampang sekali kehilangan bola salah operan hal-hal mendasar ini yang mungkin tidak dibayangkan oleh Sintayong terjadi menghadapi Jepang tapi inilah tim yang mengalahkan Jerman kemarin Bung Hadi di bulan September tahun lalu ya Jepang di pertandingan ujian juga memang sangat-sangat mengerikan ya bagaimana dia membabat Jepang Jerman Peru itu membuat atau Turki Turki Kanada juga itu luar biasa kalau dikuasai kita lihat oleh Marsono Ferdinand momen yang sangat baik kepada Egi Mauna Fikri masih Egi siapa yang diberikan Egi masuk ke dalam umpan yang sangat-sangat kembali tidak dapat dimengerti tadi karena memang sangat jauh kepada Marsono Ferdinand Bung Wesley salah pengertian salah pengertian ya Bung Hadi salah pengertian akibat kalau menurut saya akibat belum keluarnya mereka dari tekanan Jepang selama 27 menit ini sehingga gampang sekali melakukan kesalahan takut dikejar atau di pressing oleh para pemain Jepang sehingga bola terlalu cepat diberikan Egi kepada Marsono Ferdinand sedangkan posisi Marsono Ferdinand masih jauh tadi dan Marsono Ferdinand sudah dikawal dua orang itu Bung Hadi Sion Suzuki pemain dipinjamkan oleh Murawa Reds ke klub Sins Sweden dari Belgia pemain Jepang ada di Belgia di Jerman Belanda Sion Hopner langsung ke depan mudah saja kita lihat kuasa para pemain Jepang ini kita lihat Ivar Jener di tengah Rizky Rido kembali ke belakang kita lihat sayap kita tidak di kunci tidak ada bergerak bagi sayap-sayap kita bagaimana transisi yang dilakukan para pemain Jepang sangat luar biasa langsung menutup celah-celah yang mungkin saja dikuasai kembali gagal Rizky Rido memberikan umpan kepada Arhan Pratama kembali ya tapi yang sangat menarik adalah Arhan bagaimana dua penampilannya sangat baik penampilannya di luar bagaimana prediksi para pengamat yang sangat penyaksikan performa dari Arhan Pratama itulah menariknya kompetisi internal ya Bung Hadi bagaimana saya harus berjuang mati-matian mengeluarkan kemampuan terbaik untuk bersaing mendapatkan tempat posisi starting man up Mike Huma lepar ke dalam tadi kini Takeh Kusupu kuasai bola apakah sudah ada pelanggaran terlebih dahulu 28 menit masih tertinggal 0-1 Indonesia pelanggaran jelas terhadap Ivar Yener tadi dilakukan oleh Awas Ayase Uweda sliker asal Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda yang terhadap di Liga Belanda kebelakang pada penjelagawa Hernando Ari Sutaryadi sejauh ini para pemain Indonesia mampu untuk bisa membaca atau mengantisipasi serangan yang dilakukan para pemain Jepang sejauhnya pelanggaran tadi ya di luar pelanggaran tadi dilakukan oleh Jordi Amat Jordi Amat masih sulit para pemain Indonesia luar biasa para pemain Jepang untuk mengunci seluruh celah-celah yang mungkin akan menjadi aliran bola Indonesia Marsmo Ferdinand umpan panjang sangat baik arahkan Sandy Wolf pada kita lihat Egy Mauna Fikri Egy Mauna Fikri masih Egy Sandy Wolf kuasai bola Sandy Wolf belakang ada Evariener kesempatan Indonesia untuk bisa membangun tekanan dan tengah kita lihat pada Jordi Amat masih Jordi arahkan kepada Justin Hapnar ke kiri ada Arhat Pratama masih Arhat bagus sekali di protek Winnati kosong kita lihat Marsmo Ferdinand langsung dan oh bagus sekali ini yang perlu ada celah ternyata dari lini belakang dari lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia Bung Wesley Vietnam Irak sudah memperlihatkan celah itu tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan percaya diri jangan terlalu bikin kesalahan mendasar ayo bermain lebih percaya diri bergerak kembali dan memanfaatkan momentum saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati-hati dengan pemain kita banyak terlalu banyak tentangan penjuri kita lihat pertama buat Indonesia Rafael Schreik yang berada di depan penjuri dikawang terus dikawang oleh Nakamura Keito Nakamura dengan Rafael Schreik pemain asal Ado Den Haag akan dilakukan oleh Marsil Donald Ferdinand penumput enam pemain Indonesia lakukan sudah mendeks tadi oh tidak memanfaatkan tendangan penjuri dengan baik dari Marsil Donald Ferdinand tadi Bung Wesley sangat-sangat disayangkan ini momentum kita jarang-jarang momentum yang sangat sulit diakhiri kembali mungkin targetnya adalah Rafael Schreik di mulut gawang tadi kita lihat cutback yang sangat baik sesungguhnya tapi dibaca oleh Nakayama Nakayama pemain yang baru tampil di Piala Asia ini hasil kita lihat Marsil Donald Ferdinand harus begitu gagal dikuasai kembali kita lihat oleh Marsil Donald Ferdinand tadi mulai terlepas dari Takefuso Kubo kini kuasa sepenuhnya kita lihat oleh Tomiyasu dari belakang kepada Kiko Machida memain berkursus 190 cm Machida ada Nakayama arahkan kembali kepada Tomiyasu dari belakang kuasa sepenuhnya Maikuma balik kepada Tomiyasu ada Machida kiri kita lihat ada Nakayama balik kepada Machida ada Tomiyasu pelan-pelan para pemain Jepang masuk ke area pertahanan Indonesia kiri Machida arahkan kepada Nakayama Rio Hatate berbual dengan Rizky Rido dengan sebuah pelanggaran sangat baik Rizky Rido dari Rio Hatate lempar ke dalam buat Indonesia kecepatan kata-kata main Jepang ini bisa harus menjadi kunci sangat cepat bagaimana mereka mengolah bola memainkan bola dan menatur ritme itu sudah semakin membuat kita keteteran dan semenurut saya kepercayaan diri main kita sepulih mereka sepuluh dari tekanan ini lempar ke dalam Indonesia asal klub KFM dari Belgia di Wals sangat baik dari Rafael Strike makanya gagal tadi untuk memberikan upang panjang ke area pertahanan Jepang lempar ke pressure luar biasa dari para pemain Jepang dari bawah kita Tomiyasu dibandingkan dua pertahanan sebelumnya ini pressure yang paling menyulikkan Indonesia meskipun kita kalah dari Irak ini beda sekali bukan di pressure-nya position football atau penguasan bola para pemain Jepang ini sangat luar biasa mungkin bisa di atas 80% kita coba ditarik tadi pertahanan kita Egi kuasa bola Indonesia arahkan langsung pada Yaakob Sayuri oh luar biasa berani dikontrol tadi oleh Tomiyasu bagaimana matangnya para pemain Jepang berani untuk memberikan atau mengontrol bola di area yang sangat berbahaya tadi Betrio Hatate daripada Keito Nakamura selamat balik pada Nakayama masih Nakayama usah mengecok tadi Sandi Walsh kuasai oleh Kubo lagi ada Kubo kita lihat Rumpan terobosan oh dilepaskan di jebakan offside oh botol yang baik oh lepas sendirian syuting langsung berhasil di block kita lihat oleh Marsdeno Trentina serangan bertubi-tubi terus mengembut pertahanan Indonesia Maikuma kuasai bola kita tunggu Rumpan terobosan langsung sangat berbahaya dan Alhamdulillah masih digagalkan tadi oleh Tiang Gawang tadi serangan yang dilakukan pada pemain Jepang sangat-sangat luar biasa luar biasa dan syukur Alhamdulillah nampaknya Tiang Gawang tadi diberikan Tuhan untuk menjadi penyelamat dari peluang yang dilakukan dari pemain Jepang sebuah permainan yang seperti sudah disiapkan dan kita diobok-obok ini Ibu Ngadi pertahanan kita harus benar-benar menghadapi ujian luar biasa dan bagaimana mereka begitu nyaman ya mainkan bola mengobok-obok pertahanan kita bagaikan airbah yang terus datang bergelombang ke arah pertahanan Indonesia semoga saja tanggul-tanggul pertahanan Indonesia terus bekerja dengan baik memang sangat sulit untuk bisa berkembang para pemain Indonesia kembali dilakukan para pemain Jepang ada juga Nakamura dikuasai Nakamura berhadapan dengan Rizky Ridho masih Nakamura ada Justin Hamner bukan sebuah pelanggaran tendang bola langsung ke depan Hamner menuju ke Raufai Strike tapi mudah saja untuk kembali dikuasai para pemain Jepang Machida ada Tomiyasu sangat mendominasi hingga berikut ke 35 para pemain Jepang Machida Kiko pendek saja kita lihat menurunk sebutnya para pemain Jepang Tomiyasu kepada Machida ada kepada Nakayama masih Nakayama balik kepada Tomiyasu jauh ke kanan Maikuma terhadapan kita lihat oh bisa digagalkan oleh Raku Sayuri kuasai Maikuma ada Rizky Ridho Doan ada Takefuso Kubo sangat baik apa yang dilakukan oleh Arhan kembali ya Bersudoan semua area yang berbeda pada Takefuso Kubo berhasil digagalkan angkaran yang cukup keras dilakukan oleh Arhan Pratama dapatkan peringatan dari Wasid Hamis Muhammad Al-Mari dari Qatar mau tidak mau ya kita sudah diobok-obok pertarangan kita dan harus lebih memberikan tekanan yang keras kepada pemain-pemain Jepang kalau tidak nyaman kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik tadi didapat Jepang lewat Nakamura beruntung tadi cocorannya mendapatkan halangan dari tiang gawang sebelah kanan dari Indonesia sehingga gagal Jepang untuk menambah keunggulan Alhamdulillah masih bertahan 1-0 ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Reo Hatate dan juga Takefuso Kubo ada 5 pemain Jepang masuk dalam kotak penalti Hatate panjang tadi ke arah gawang dihasil digagalkan oleh Fernando balik serangan cepat kita lihat diraih tadi oleh Rafael Strike tapi kembali mudah saja ke ilangan bola dan kini langsung penjaga gawang Suzuki pada Uwantaro Endo kombinasi para pemain Jepang kembali Machida Anda bisa membayangkan tekanan itu yang dihadapi pemain kita ya Bu Hadi keluar dari tekanan sulit sekali sehingga ketika dapat bola kesalahan yang sering kita lihat malah membuyarkan peluang kita balik kita lihat Nakamura Keito Nakamura berada di sebelah ke kanan Indonesia langsung arahkan ke gawang membiarkan saja oleh para pemain bertahan Indonesia tadi bola yang mengarah langsung ke arah kotak penalti dari Nakamura sangat sulit masih sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan kenapa pressure pressure penguasaan bola posisi dan posisi dari para pemain Jepang benar-benar sangat-sangat mendominasi sangat dominan masih sulit untuk Rafael Sleik untuk meraih bola khususnya para pemain Indonesia karena memang luar biasa sulit ya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada stretch di mengantuk mengancam pertahanan Jepang Fernando langsung arah pertahanan Jepang Tomiyasu menyaku bola ke depan kepada Nakamura saat di Wals yang tidak jadi Wals aja terkenai ke depan ke depan yang menaruh ke depan yang menaruh ini pada Nakayama sangat percaya diri di para pemain Jepang dan memang peringkat kita terlalu jauh 17 dunia melawan 147 sebelum menangkap ini Nakayama sukarakan tadi ke arah yang kita ditati tadi mempertarik dari Nakayama masih gagal saya ingin menghasilkan tendangan penjuru buat Jepang Bunga Slewini Egy pun bermain kita lihat tidak banyak ya di daerah pemainan lawan lebih banyak membantu pertahanan kita semua pemain Indonesia fokus dengan pertahanan semua lini mereka pakai itu menekan kita Bung Adi benar-benar sangat dikuasai oleh para pemain Jepang Tomiyasu menaruh dari Rizky Rido Faryena turun jauh ke bawah harus hati-hati Indonesia kita langsung menangkap penjuru yang masih digagalkan oleh Hapner tadi terus saat dikejar oleh Egy Mauna Fikri seperti peluang menarik nafas lagi Bung dari tengah-tengah Jepang Ryo Hatate menaruh Endokapten kesebelasan di garis pertahanan kita selalu ada 4 pemain Jepang yang mengancam tentang kita dan kita garis pertahanan dengan 5 ada 4 pemain jepang yang siap mencari peluang oh kita lihat apa yang terjadi ada pemain Jepang yang oh apa yang dilanggar oleh Rafael Strike tadi Tomiyasu pemain asa klub dari belakang ya Arsenal yang pernah memperkuat bolonya Bung Wesley iya sungguh luar biasa pemain Jepang saat ini hampir semuanya bermain di Eropa dan levelnya kalau kita bicara Premier League yang jauh di atas kita kita masih menikmati mereka sudah menjadi pelakon di Premier League dari belakang terlihat bagaimana dilakukan oleh Rafael Strike tadi pemain asa klub Ado Den Haag Belanda masih muda ya Bung pemain-pemain kita masih bisa dibilang punya potensi 3-4 tahun ke depan untuk berbicara di Bologi Level Pemain promosan tadi mengarah ke Ueda tapi jauh dari Ueda lihat transisi pertahanan ya Bung habis mereka serang lebih banyak lagi Jepang yang bertahan dimana kita menyerang oh napanya apakah kartu kuning tadi kita lihat Rafael Strike harus hati-hati Indonesia jangan sampai dan kartu kuning benar-benar dihitung dalam perhitungan untuk lolos ke babak berikutnya jika semua poin sama Bung Wesley di fair play ya disiplin masalah disiplin ya tekanan yang didapat Indonesia hampir sepanjang Mbak Pertama ini membuat Rafael Strike juga seperti emosi ya masalah disiplin menjadi hitungan tersendiri Bung Wesley ya semua itu ada hitungannya kalau poin sama nilai sama goal sama kan dihitung jumlah pelanggaran apa kartu kuning hukuman yang diberikan sepak bola semakin jiriman semakin statistik semakin hitungan Rio Hatate potong tadi kita lihat sangat baik Masina Ferdinand kepada Jordi Ahmad Sandi Wals umpan panjang ke depan mengharapkan kita sangat baik sulit untuk mulai bola tadi dari Endo balik serangan balik dari Jepang hari hati Indonesia kembali empat keobatan sangat luar biasa berhasil digagalkan oleh Justin Hapner tadi meskipun kita lihat Hernando Ari Sudariyadi sudah keluar untuk mau menyapu bola tapi keputusan inisiatif cepat dilakukan oleh Justin Hapner sebelum didahului oleh Hernando Ari kembali kuasa para pemain Jepang Kiko Machida Kefuso Kubo terhadapan Egy Maulna Fikri Kiko Machida kebelakang Tomiyasu kembali kepada Kiko Machida pakai Kuso Kubo tempat robosan cepat berhadapan dengan Sandy Wals cutback yang sangat berbahaya tadi dari sisi kanan pertahanan Indonesia digagalkan tadi oleh Rizky Rido dari Nakayama mudah saja mereka menemukan lubang untuk masuk ke pertahanan kita variasi serangan mereka sangat luar biasa bagaimana mereka menyerang hampir dengan enam pemain di depan Takefuso Kubo kuasai bola umpan panjang tadi hampir saja peluang terbaik diraih pada pemain Jepang dibuang saja oleh Alham Pratama tadi kemelut yang benar-benar sangat membahayakan di area pertahanan Indonesia bagaimana umpan tarik dari Takefuso Kubo hampir saja diselesaikan oleh Ayase Ayase Uweda tadi serangan ketujuh kayaknya serangan berbahaya ketujuh kepertahanan kita ini teman-teman teman-teman penjuru buat Jepang adalah Jashino Hamdar yang terus bekerja sangat keras yang namanya masuk di sebelas terbaik di sini lini belakang khususnya di PSD kedua Piala Asia kemarin Tomiasu terus penerbangan ketat dari Rizky Rido oh tendangan penjuri yang sangat berbahaya tadi perasi tendangan penjuri yang berbahaya Atate tadi lakukan umpan tarik balik ke area kotak penalti berduel kita lihat Hamdar dan juga Tomiasu keluar kita lihat tadi Jody Ahmad Rafa Israik tidak dengan Machida tidak ada kesepakan lagi pelanggaran dan didilakukan oleh Wataru Endo terhadap Rafael Strike sebetulnya kredit pointer sendiri benar-benar bisa diberikan kepada lini belakang Indonesia di luar bagaimana peluang-peluang yang diraih para pemain Jepang tapi setidaknya masih bisa terus bertahan para pemain Indonesia dari kebobolan kembali dari Jepang 4 menit tambahan waktu di babak pertama masih sulit Indonesia ini Rizky Rido berusaha membangun serangan dari bawah umpan panjang salah tadi kepada Sandy Walsh Jody Amat terlalu jauh umpannya mengira tadi Jody Amat Sandy Walsh bergerak maju tapi nampaknya stay tadi di posisinya Takefusokubo luar biasa umpan kembali ke arahkan kepada Ritsu Ritsu Doan tadi dari Ryo Hatate mudah saja umpan yang diberikan oleh Arhan kepada Yaakob digagalkan para pemain Jepang susah ini belakang ada Tom Yasuk kepada Zion Suzuki kosong di tengah kita lihat Ryo Hatate sendiri yang dikejar oleh Ivar Yainer umpan terobosan Ayase di kotak penalti berhadapkan Yasin Habner ada kita membantu Ivar Yainer sangat baik tadi namun kita lihat sulit tadi untuk bisa menguasai bola tadi kembali kita kesulitan sekali mempertahankan ketika mendapatkan bola ritme kita coba bangun bola itu dilepas hilang begitu saja momentum kembali sulit sekali didapatkan oleh para pemain kita tekanan yang sangat bervariasi dari Jepang membuat pemain kita sulit menemukan bentuk pemainan terbaik kita bagaimana saat mereka menyerang back sayap mereka pun sudah ada di depan untuk bisa menambah lini serang mereka sehingga bisa sampai 6 pemain di depan Takefuso Kubo ini ada Endo ke kanan Maikuma masih Maikuma langsung arahkan kepada Kubo diikuti oleh Arhan Pratama dengan kubitnya tadi Maikuma terus kuasai bola gagalkan kita lihat oleh Arhan kini kita lihat Marzino Ferdinand kuasai bola sangat baik kita lihat Marzino Ferdinand oh terlepas tadi dicuri saja oleh Ritsudo Wan hati-hati kita lihat memasuk kentak penalti gagalkan oleh para pemain belakang Indonesia kini Arhan Pratama gagal untuk bisa mengontrol bola karena memang sungguh letih para pemain Indonesia terus mendapat tekanan dari para pemain Jepang sepanjang 40 menit lebih ini di babak pertama Bung Wesley betul sekali itu tidak mudah tidak semudah kita menonton yang melakukannya akan sulit sekali luar di tekanan dan itu mempengaruhi konsentrasi mempengaruhi fisik mereka sehingga kesalahan-kesalahan mendasar itu terjadi dan kita lihat seolah-olah gampang dilakukan tapi itu akibat tekanan dari Jepang kita lihat kembali oh masuk ke dalam Takepuso sangat berbahaya coba digagalkan tadi oleh Yener tapi dikuasai lagi para pemain Jepang ada Tomiyasu Endo pelanggaran tadi dilakukan kita lihat oleh Jakob Sayuri terhadap Takepuso Kubo sampai kekuatan ini kita tidak melihat sayatan-sayatan Jakob Sayuri kekuatanan karena memang sangat sulit Bung Wesley luar biasa bagaimana mereka mampu menutup celah-celah yang mungkin bisa dialiri oleh umpan-umpan para pemain Indonesia pemain sayap kita yang tadinya menjadi kekuatan kita sekarang malah menjadi bagian dari pertahanan di sisi sayap yang sangat dominan dimainkan oleh Jepang hasil hati Rizuduan memiliki tendangan bebas yang sangat baik Oh namanya Takepuso Kubo yang akan melakukan tendangan bebas ada juga Endo Kubo lakukan sudah umpan terobosan langsung mengarah kepada Endo tadi beruntung gagal karena memang terlalu jauh tadi umpan kepada Wataru Endo pemain asal Liverpool ini setiap detik lagi pertandingan akan segera berakhir karena memang hanya 4 menit tambahan waktu yang diberikan untuk pertandingan ini dan wasit asal Qatar Hamis Muhammad Al-Mari baru saja tadi menupulit panjang tanda-tanda pertandingan babak pertama ya terima kasih Bung Tio kembali lagi pemirsa RCTI dimana pun anda berada di seluruh sentara kita menyaksikan pertandingan lanjutan babak kedua antara Jepang melawan Indonesia pada mesdik ketiga grup D Piala Asia 2023 langsung dari Stadion Al-Tumama di Doha Qatar Indonesia sudah kita ketahui tertinggal 0-1 lewat gol penalti dari Ayase Uweda tadi pemain asal Feyenoord Rotterdam karena pelanggaran dilakukan oleh Jordi Amat sehingga kini Indonesia tertinggal 0-1 babak kedua namanya belum ada pergantian pemain baik dari Indonesia maupun juga dari Jepang kita lihat bagaimana tadi Indonesia pertama benar-benar dikurung habis oleh Jepang sehingga terlihat Indonesia seperti memakai 5-4-1 tadi Bung Wessi apakah cukup 15 menit istirahat untuk membangun sebuah strategi baru ya Bung Hadi ini kita sama-sama nantikan perubahan di babak kedua jangan lupa dua pertanyaannya sebelumnya Jepang belum kebobolan di babak kedua empat gol yang mereka rasakan semuanya terjadi di babak pertama langgaran langgaran lakukan Rafael strike harus hati-hati strike sudah mendapatkan satu kartu kuning umpan trombosan yang secepat mengarah ke kotak penalti Indonesia dengan sangat sigap tadi kita lihat penjaga gawang Hernando Ari Sutardyia dikeluar dari sarangnya untuk menggagalkan serangan balik tadi dari Jepang kini para pemain Jepang kembali menguasai bola sepenuhnya Pataru Endo di tengah sangat mendominasi Kiko Machida Nakayama dengan pola empat dua tiga satu Jepang dengan satu pemain di tengah menopang satu striker yaitu Takefusa Kubo untuk melapis dari Ayase Ueda sang pencetak gol dari penalti tadi Miyasu pada Maikuma saya Maikuma satu-satunya pemain yang bermain di Liga Jepang atau Liga Lokal di rantingan melawan Indonesia ini sedangkan sepuluh pemain lainnya bermain di luar Liga Jepang khususnya di Eropa sehingga kita lihat bagaimana matangnya para pemain Jepang menghadapi Indonesia ini hasil kuasai Indonesia Jordi amat ke belakang pada Rizky Rido harus disabar ya Bung Adi tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang terlalu mendasar supaya bola tidak cepat kembali dikuasai oleh Jepang yang kembali berdikta kita sudah menunggu para pemain Jepang untuk tendangan langsung dari penjaga gawang tadi kembali para pemain Jepang Takefusa arahkan ke kiri ada Naka Mura dilapis dua pemain Sandi Wals Naka Nakayama tadi mengenai rekan sendiri dari Rio Hatate tadi bagaimana Jepang benar-benar ingin mengeksploitasi semua sudut dan juga lini dari Indonesia Bung Wesley betul serangan sayapnya sama kuatnya ya kiri dan kanan sementara kita belum mendapatkan kesempatan belum melihat sayatan-sayatan dari pemain sayap kita yang bolehlah kita berharap ditunjukkan oleh Sayuri maupun Egi ya belum terlihat memang bagaimana pressure pressure atau blocking-blocking yang lakukan kepada pemain Jepang benar-benar sangat menyulitkan buat Indonesia untuk bisa sedikit saja mengembangkan permainan karena memang hampir tidak memberikan kesempatan kepada para pemain Indonesia dari tim Jepang ini Kiko Machida kepada Tomiyasu Machida penasar klub Union ESG di Belgia Rio Hatate Ayase bukan sebuah pelanggaran paling direbut para pemain Jepang kini Nakamura Keto hampir saja tadi dirap tadi oleh Sandy Wals pindah serangan dari Jepang ke area kiri pertahanan Indonesia minyasu kepada Kiko Machida dari kanan pindah ke kiri bertengah nanti mereka mau pindah ke ya ini sebuah peluang bagi kita sangat baik kesempatan Indonesia untuk melakukan tekanan Pak Trobosan terlalu lemah tadi dari Ivar Yener lak momen tadi Indonesia Rio Hatate bagus sekali kita lihat bukan sebuah pelanggaran dibiarkan saja oleh Wasid Almari dari Qatar kesempatan yang saya melakukan tekanan hati-hati Indonesia terlepas tadi sedikit meleng tadi kita lihat tadi Rizky Ridho salah sedikit apapun bisa jadi hukuman dari Jepang boom Wesley tekanan melakukan Jepang transisi mereka dari bertahan menyerang itu luar biasa bahkan kalau saya upamakan pemain kita bahkan disuruh tidak dibiarkan bernapas leluasa bukan hanya dibiarkan bernapas tidak boleh berpikir sedikit pun dari pemain Jepang oh kartu kuning tadi kepada STY pelatih Indonesia dari Wasid asal Qatar Hamis Muhammad Almari mungkin terlalu ofensif ya tidak ofensif dan agresif mungkin sikap dari STY di lapangan mungkin agak mengganggu pertandingan sempatan Indonesia Gita tadi terlalu mengandalkan untuk meraih bola kepada Yaakob Sayuri belum bisa menemukan permainan kita lihat Yaakob sudah dikuasai oleh Justin kepada penjaga Gawang Hernando Ari panjang ke kanan pada Sandy Wals berduel Sandy Wals dibiarkan saja oleh Sandy yang kini bermain di posisi aslinya di back kanan karena di pertandingan melawan Vietnam berposisi sebagai center back bersama Jordi dan juga Justin Hopner sesuatu back kanan Indonesia adalah Asnawi Mangkualam yang kini dicadangkan Sandy Wals langsung ke depan lemparan ke dalam arahkan tadi maksudnya kepada Rafael tapi mudah saja buat para pemain Jepang untuk mengambil alih kini Rizky Redo penyapu bola tampak arah tadi itu yang saya katakan belum bisa keluar dari tekanan sehingga kesalahan elementer terjadi sebegitu saja terlalu mudah dari kesempatan setidaknya memiliki satu ancaman ke area pertahanan dari Jepang Kiko Machida kita bernafas dulu jangan terima tekanan terus dari Jepang formasi kita mungkin sudah jadi 5-4-1 ya sudah 5-4-1 seperti Fiat Tamsal menghadapi Jepang Nakayama ke belakang Ryo Hatate yang turun jauh sangat baik kita lihat Rizky Redo Sandy Wals umpan panjang rampanya sudah ditunggu oleh Tomiyasu sangat mudah karena memang sudah dibaca umpan-umpan panjang para pemain Indonesia karena memang sangat sulit buat para pemain Indonesia untuk melakukan atau menguasai bola kembali oh serangan balik menguasai bola sepenuhnya kita lihat Rizky Redo kepada Nakamura hati-hati langsung dikotak beli nanti dan terlepas sendirian kita lihat Ayase Ueda tanpa pengawalan berada di sisi belakang dari pemain bertahan Indonesia Jasin Habner tanpa menyangka tadi langsung merapakan bola dan menaklukkan penjagaan gawang Hernando Ari Sutaryadi bagaimana kita lihat dibelah-belah ini pertahanan kita Bung Adi lihat bagaimana itu sudah terbaca tidak ada yang melihat pergerakan pemain di belakang di tiang jauh benar-benar sangat bebas dan mudah Ayase Ueda untuk mencetak gol keduanya ke gawang Indonesia pemain asal klub Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda tidak ada satu pun pemain yang melapis tadi dari Jasin Habner memang berada di belakang Jasin Habner tidak terlihat kita lihat tadi Arhan Pratama padahal ketika serangan dibangun terlihat bagaimana Ueda sudah membelokkan arah ke badan ke yang jauh kita untuk menerima umpan tadi tapi inilah akibat tekanan bertubi-tubi pemain kita bahkan untuk bernapas pun tidak diberikan kesempatan oleh pemain Jepang sebenarnya jangan sampai kita kebobolan terlalu banyak harus berhitung dengan grup-grupain yang khususnya dengan Bahrain dan Oman nanti kita berharap poin 3 tidak boleh bertahan di situ Egy Mauna Fikri masih Egy langkaran sangat keras terhadap Egy Mauna Fikri dari Maikuma pemain asal grup Dewa United Kapten Kesebelasan Jordi Amato yang kita lihat Witan Sulaiman pemain asal grup Persija Jakarta sudah disiapkan berarti STY untuk masuk yang menggantikan Yaakob Sayuri memang tidak terlihat sepanjang perdandingan babak pertama sampai mereka 53 tidak terlihat apa yang dilakukan oleh Yaakob Sayuri memang bukan salah dari Yaakob tapi memang sangat ya sangat ditutup di-blocking semua pergerakan dan juga posisi dan juga celah yang mengarah ke area dari Yaakob Sayuri Witan masuk sebagai pengganti untuk ketiga kali di dua pertandingan sebelumnya dia masuk sebagai pengganti Asin Hamner keluar dari saranya memotip bola di udara kita lihat Zion Suzuki pan panjang langsung ke depan terlepas dirian kita lihat dan Alhamdulillah gagal tadi kita lihat Retsu Doan yang mendapatkan peluang sangat mutlak di area kotak penalti dari Indonesia Pung Wesley begitu mereka mau main cepat serangan cepatnya bermain bertambah sangat baik kita lihat bagaimana tiga lawan tiga dan hanya arahan pertama menghadapi bola dan kita lihat Yasin Hamner pun hanya bisa melapis tadi kini Sandiwals tampaknya meningkatkan tempo Jepang dan juga Indonesia semakin tinggi selamat menikmati bang pertama serangan Jepang masih dengan tempo sedang ya Bang Adi bagaimana kita lihat posisi para pemain Jepang benar-benar sangat dekat sehingga setiap bola kehilangan dari Indonesia selalu direbut oleh pemain Jepang sedangkan pemain Indonesia berdiri agak jauh antar lini dan juga antar pemain mereka sangat baik pas mereka sangat baik kini serangan balik lagi dari Takemuso hati-hati empat robosan tadi Uffar Jenner Marcelo Ferdinand gagal untuk meraih bola Lutan Suleiman terus mendapatkan tekanan apanya sedikit meningkat tempo dan juga intensitas permainan di babak kedua ini oh 1-2 yang sangat luar biasa hati-hati jangan terpancing untuk keluar tadi sangat baik yang dilakukan oleh Jordi Ahmad siapa diberikan ini yang tidak terlihat kalau Jepang semua gampang sekali bergerak untuk mencari ruang terima bola mereka yang bergerak bukan hanya memberikan bola semua pemain setiap lini bergerak sehingga sangat mudah mereka untuk menemukan rekan untuk diberikan bola seperti mata rantai satu ditarik semua ketarik disudohan yang sangat baik yang mendapatkan peluang beruntung tadi gagal balik kehilangan bola Indonesia limpan terobosan Hayase Uweda tadi lepas saja dengan kepala Yasin Hafnar kepada petika gawak Hernando Ari Sutaryadi sehingga bukan kejadian yang perlu butuh far lagi untuk masih menilai kelakaran Jordi Ahmad sebetulnya Indonesia bermain agak sedikit terbuka ya harus begitu karena sudah ketinggalan dan kita butuh poin tapi ketika kita main terbuka Jepang meningkatkan intensitas serangan mereka terbuka iya kenapa pelanggaran ini oh hanya ditepuk di asal aku gak di ya tangan jadi bagaimana laju dari Uweda tadi dihambat ya dihambat oleh Jordi Ahmad sebetulnya tepukan sayang tadi dari Jordi Ahmad kepada Ayase cuman responnya agak sedikit berbeda disuduhan ada Marcelino tadi rupanya Indonesia ingin meningkatkan tempo lupa ke dua ini kecolongan tadi lewat gol Ayase kekal Marcelino Ferdinand balik sangat cepat bagus sekali apa yang lakukan atau antisipasi yang lakukan oleh Hernando balik ke kanan kembali dilakukan para pemain Jepang Ritsudoan ke kanan ada Mike Huma Ritsudoan lagi ke belakang kepada Tomiyasu Indonesia pun sedikit meningkatkan tempo begitu juga jika Jepang Jepang ya Kiko Machida pada Wataru Endo Tomiyasu gagal kan sangat baik gagal tadi Witan sangat berbahaya sangat berbahaya tadi Ayase Uwedan tapi antisipasi dan blocking atau cover yang dilakukan oleh Jasin Hamner sangat baik sekali sehingga gagal tadi ruang yang diraih oleh Jepang untuk kita masih bisa membaca arah serangan tapi bagaimana Jepang begitu pintar sekali memanfaatkan semua ruangan untuk memberikan ancaman kepada kita itu membuat stres tingkat tinggi juga untuk menonton ini Jangan-jangan sampai ada yang kerampur Oke Fusa Kubo akan melakukan tendangan penjuru pertama di bawah kedua enak pemain Jepang di kotak penalti tinggi Nakamura berdua di udara tadi ketat di kotak penalti ada Egi pembola ke depan kembali bola di dapatin para pemain Jepang tadi Nakayama masih Nakayama mengecoh Witan masih Nakayama berharapan dengan Witan dibuat dengan sangat baik oleh Witan meskipun menimbulkan tendangan penjuru yang kedua kalinya buat Jepang ini Bung Wesley Ya kita lihat bagaimana Witan bermain yang harusnya kita berharap Witan main menyerang akhirnya Witan ada di garis pertahanan kita tapi dengan tindakan seperti ini ya mau tidak mau semua kita harus ikut membantu pertahanan dengan gaya Jepang untuk kita seperti ombak tidak ada berhenti-berhentinya hati-hati di sini dong kadang-kadang pelukan pelukan racun yang sangat berbahaya bukan-bukan kasih sayang itu dan 6 pemain Jepang di kotak penalti oh di datang yang tadi memenangkan duel tadi kita lihat Kiko Macida yang memiliki postur sangat baik 190 cm menang satu Union SG Belgia ini meskipun hanya 6 kali capsnya Bumus ini baru main juga lagi-lagi kita kehilangan bola tidak diberikan nafas untuk bermain dengan baik luar biasa Jepang beda kelas ya Bumgadik 7 kali main bela dunia cara mereka membangun sepak bola mereka punya konsep yang diikuti oleh semua elemen di Jepang sana Kiko Macida Nakamura sangat baik pada Ryo Atate angkat langsung berbahaya dibuang saja kita lihat gagal dari tekanan dilakukan Jepang hanya bisa bertahan para pemain Indonesia memang sangat dominan para pemain Jepang memuasai setiap lini setiap celah setiap aliran bola yang ada di lapangan ini bagaimana kualitas pasir dan kontrol mereka sangat baik sangat dinamis sangat cair bagaimana pergerakan pemain Jepang Tobiasu langsung ke depan oh kosong sendirian tidak ada yang bercover langsung umpan tinggi dan Alhamdulillah chip tadi voli setengah voli dari risudoan gagal tadi Bung Wesley umpan provoksen yang sangat berbahaya luar biasa saya tidak bisa membayangkan saling pengertian yang begitu apik terjadi ya mereka saling mengenal karakter pemainan mereka dan sedikit saja pertahanan itu terbuka mereka langsung melihat dan memberikan ancaman nyata kita lihat bagaimana kerjasama mereka benar-benar sangat dinamis dan cair luar biasa apa yang dilakukan oleh Fernando kembali tekanan lakukan pada pemain Jepang Mataru Endo tadi masuknya kepada Ayase bermain seperti di satu frekuensi ya Bung Adi semua saling mengerti dan gaya bermain rekan-rekannya bermain sebagai tim entah itu mereka menyerang maupun bertahan dan ketika mereka mengubah gaya bermain pertandingan semakin ini semakin kencang intensitasnya semakin sulit bermain Indonesia kita untuk mendekati gawang lawan Gasly Habner langsung ke depan Apai Strike Egy Mauna Fikri Witan Sulaiman Masih Witan langsung ke depan Egy Mauna Fikri sangat baik kita Masuda Ferdinand Ahmai Masuda Ferdinand tapi apapun yang telah terjadi ini sangat baik akan tukar para pemain Indonesia Bung Wesley betul ini kelemahan Jepang di Piala Asia yang kita lihat dari dua pertandingan sebelumnya cuman kita tidak punya kesempatan yang sering ya untuk tiba-tiba menyayat sisi kiri atau kanan pertahanan Jepang kita lihat bagaimana shot on goal dan juga luang pertama Indonesia sepanjang pertandingan sangat baik terlakukan para pemain Indonesia oh dua tadi sudah di luang pertama juga mendapatkan peluang ini beruntung ini kan kita mampu ayah se oh kerjasama yang sangat baik hati-hati kepada Takif Usakubo terhadap dengan empat pemain Indonesia harap kepada Keto di kotak pinati Nagayama Ahad sudah langsung oh Alhamdulillah ada Jaksud Habter tadi untuk mengawal gawang Indonesia yang kosong tadi langgaran jelas terhadap Rafael Strike tadi dilakukan oleh Kiko Machida bagaimana tekanan dan peluang Jepang sangat bebas tadi Bung Wesley sendulan dari Ritsu Doan Bung Wesley untung ya kita masih bisa diselamatkan ya Justin Habter masih bisa membaca tapi kalau hitungan saya Ari Rido masih bisa ya Renato Ari masih bisa mengambil bola itu tadi baik kita lihat para pemain Jepang untuk pengawal gagal Marsuno Ferdinand untuk meraih bola kembali tekanan harus hati-hati umat kelomposan dari Jepang lewat Maikuma tadi kini Ritsu Doan belakang pada Takepusakubo menasal Cup Real Sociedad yang disebut-sebut sebagai Messi-nya Jepang Nakayama langsung ke depan arahkan tadi kepada Nakamura gagal tadi kita lihat Ivar Yener untuk menghalo bola ada Rizky Rido untuk membuang bola jauh dari garis jauh defense sepertinya terjadilah lemparan ke dalam buat Jepang bertinggal 2-0 0-2 Indonesia dari Jepang semoga menit-menit ke depan ada pergantian pemain yang membuat bisa membuat perubahan pemain Rafael Strike dilanggar tadi kita lihat oleh Ryo Hatate sulit untuk berkembang Rafael Strike karena memang tekanan-tekanan banyak marking-marking dan juga pressure-pressure yang lukan para pemain Jepang kompuk unit yang sangat-sangat luar biasa seharusnya dia menjadi target man tapi malah sering menjibut bola tidak ada pelayan yang baik tidak ada pelayan bagi Rafael Strike benar-benar Jepang menguasai permainan sangat mendominasi bagaimana celah-celah aliran bola Indonesia benar-benar ditutup oleh para pemain Jepang sehingga menyulitkan para pemain Indonesia untuk memberikan umpan ke area pertahanan Jepang bagaimana kita lihat pasing-pasing dan kontrol mereka sangat luar biasa Ritz Sudoan dilanggar tadi diberikan saja oleh Wasit pelanggaran nampaknya Ritz Sudoan dilanggar oleh Justin Hovner untuk merusak ritme permainan mereka ya pelanggaran seperti ini yang kita lakukan kalau tidak kembali mereka begitu nyaman memainkan bola mengantarkan bola kiri-kanan memainkan bola pendek maupun bola jauh ketika tiba-tiba mereka meningkatkan intensitas bola sudah mendekati bawang kita Ritz Sudoan adalah pemainan seorang grup Freiburg di Jerman kelahiran 5 juri 2022 sudah 44 kali bermain dengan 7 gol dengan debut 11 September tahun 2018 kembali tekanan yang dilakukan oleh Kubo seorang diri yang pas tadi amat kepada Hernando langsung arahkan kita lihat kepada Egi namun gagal tadi Egi dilanggar oleh Nakayama Pertemuan Pertemuan terakhir Indonesia terjadi di Piala Dunia 89 Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno berhasil menahan Jepang dengan skor 0-0 tapi dibantai 5-0 di Stadion Nishigaoka Jepang saat itu Indonesia dilatih oleh Trioba Siska dengan pemain-pemain seperti Yesi Mustamu Mustakim yang saat itu sebetulnya sangat diharapkan untuk sukses tapi gagal bintang-bintang Liga kita saat itu saat itu kita masih bisa dianggap bisa se-level lah untuk dengan Jepang terbukti kita mampu menahan mereka di di Stadion Utama Senayan meskipun dihajar 5-0 tapi saat itu Indonesia beralasan kena disediakan lapangan yang sangat buruk di Stadion Nishigaoka saat itu dan cuaca juga tidak mudah bagi kita cuaca saat itu sangat dingin lapangan berlumpur saat itu bisa diguduli 5-0 Sejak Jepang bermain di Piala Dunia tahun 1998 sepertinya kelasnya sudah jauh dari kita tidak pernah lepas dari Piala Dunia Kepali Rukawitan menjadi sasaran para pemain di Piala Asia sebelumnya juga mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam dan satu pemain Vietnam yaitu Le Van Tan Long mendapatkan kartu kuning kali ini Wattoru Endo pemain asal Liverpool yang mendapatkan kartu kuning karena mengasari wajah dari Witan Sulaiman dari wasit asal Qatar Hamis Muhammad Al-Mari Dyson wah pemain pengalaman bermain Dyson Maida pemain asal klub Celtic luar biasa Dyson yang berposisi sebagai sayap kiri Bung Wesley pemain-pemain yang berpengalaman di Eropa kita semuanya pemain Eropa kita harus mengakui kita berbeda berbeda kelas tapi bukan berarti kita beda banyak keyakinan harus yakin kita bisa memberikan perlawanan Dyson masuk Dyson Maida berposu 173 cm berusia 27 tahun bergabung dengan Celtic sejak 1 Juli 2022 sudah 14 kali membuat Jepang dengan 3 gol layan 3 gol di lebar ke dalam Indonesia Jogi Amasang akan kesebelasan maju ke ketembing aku dibayangi oleh Nakayama Rafais Rakuta Sulaiman dan Sandy Wars lempar ke dalam penyusur tadi kita lihat syuting langsung tadi Rizky Rido lalu pelamat tadi syuting dari Rizky Rido diblok dengan sangat mudah oleh Kiko Machida hati-hati oh serangan balik oh 3 lawan 1 oh hati-hati mengejar kita Mas Rok Ferdinand berhasil gagalkan tadi kita lihat tambahan tenaga di sisi kiri permainan Jepang dengan 2 pempergantian itu membuat sisi kanan kita harus hati-hati jauh harus lebih hati-hati disimasi yang sangat baik kita lihat bagaimana serangan balik cepat dari Jepang meninggalkan Hafner seorang diri mendele saja Hafner ke belakang terus mengejar kita lihat Mas Rok Ferdinand dan antisipasi yang sangat baik dari Hernando Arisutariyadi gagalkan bola yang mengarah kepada Dyson Maeda tadi inilah Hernando Arisutariyadi yang sudah kebobolan 5 gol di Piala Asia ini Bung Wesley ya saya masih melihat oh ini jagatnya saya masih melihat Ari menunjukkan sebuah kematangan yang pantas diberikan harapan anak budaya ini untuk menjadi keeper masa depan kita Minda Mino menerangkan kartu kuning pemain asal klub Monaco yang pernah juga memperkuat Liverpool dan selesai pemain Jepang yang Asia yang gagal di Hartle ini Toma belum bermain Mbak kabarnya pasti mengalami cita belum bisa pulih karena satu Brighton di Inggris tersebut sangat keras tadi antaman kaki kanan Mino dari Jepang terhadap Egi Mauna Fikri pada situasi kaki Egi yang akan sulit menerima injekan begitu sakit sekali Takumi Minamino poso 170 cm kelahiran Osaka 16 Juni 95 Elkan Bagot mungkin dipersiapkan ya Elkan Bagot akan bermain siapa yang akan digantikan apakah harternya akan bermain di harter apakah yang digantikan oleh Elkan Bagot atau di Skirido tadi kita lihat di Skirido yang beberapa kali operan dia tidak tepat sangat bebas kita lihat Ayase Uweda yang tidak mendapatkan kawalan sangat kaget Jatih Hafdar seorang diri tidak ada rekannya untuk melapis dia padahal dia berada di posisi depan pemain lawan situasi yang membutuhkan koordinasi komunikasi harus ada suara-suara yang memperingatkan di mana posisi lawan saya pikir komunikasi tidak terjalin karena tekanan yang diberikan Jepang luar biasa saya sampai mengibarkan pemain Indonesia tidak dibiarkan leluasa menarik nafas pun di dalam pertandingan ini jangankan menarik nafas bersuara pun sepertinya tidak boleh dikasih dikasih oleh Jepang usaha keras tadi hantaman kaki Minamino terhadap Egy Maulana Fikri situasi kaki Edy sedang lari sehingga Witan keluar lapangan pertandingan kok Egy yang digantikan kan Bagot bukan bermain di posisi center pastinya mungkin bermain lebih ke tengah ke tengah ya masih ke tengah panjang langsung arahkan dari Masuda kepada Witan terlalu jauh berduel Sandy Wals oh bermain sebagai striker Elkan Bagot sangat luar biasa percobaan yang dilakukan oh terlepas tadi percobaan yang dilakukan oleh STY dengan menempatkan Elkan Bagot sebagai striker menantisipasi bola-bola atas saya pikir Jepang juga pasti belajar dari kesalahan mereka bola-bola atas menghadapi Vietnam dan Iraq tapi ada satu pemain Jepang yaitu Machida yang berpotus 190 cm tentu masih kalah tinggi dengan Elkan Bagot 196 cm bermain sebagai striker kita lihat dapat kawalan dari Kiko Machida tinggal bagaimana Elkan Bagot mendapatkan pelayanan bola-bola dari tengah itu yang kita harapkan namanya Elkan Bagot diharapkan pelatih STY sebagai pemantul Minamino kita lihat oh sangat baik Witan Sulaiman Marcelo Ferdinand masih Marcelino oh terlalu lama tadi Marcelo Ferdinand dia masuk ke sudut yang sempit sangat baik aku lakukan oleh Witan Sulaiman tadi Minamino berduel dengan Sandy Wals Witan Sulaiman oh gagal tadi Witan Sulaiman untuk meraih bola perebutan atau duel dengan Minamino di sisi kiri pertahanan Jepang tadi Bung Wesley tusukan Marcelino saya pikir kesandainya dia lari ke arah yang lebih kosong sebelah kanan mungkin akan lebih memudahkan dia memberikan operan ke tengah sangat menarik apa yang eksperimen yang dilakukan STY dengan menempatkan Lekan Bagot tentu saja dengan antisipasi bola-bola tinggi mungkin ini salah satu kejutan yang dia janjikan Sandy Wals umpan panjang gagal tadi Balgot untuk mendahului pergerakan Machida kini ada Justin Hapner masih Hapner sulit untuk meraih kawan umpan langsung ke tengah gagal tadi kepada Ivarien yang sedangkan balik-balik cepat Jepang umpan terobosan keluar dari sarannya Hernando Arisutari jadi ini yang dilakukan harus dilakukan oleh Hernando untuk mengatisipasi umpan terobosan akhirnya Tomiyasu kepada pentil gagawang Dion atau Sion Suzuki taruh Endo pada Tomiyasu lagi langsung ke tengah kontrol yang baik ada Kubo ke kiri kita lihat ada Nakayama Maeda berhadapan dengan Randy Wals ada Nakayama bagus sekali kita lihat tadi Marsino Verdin yang kuasai bola tapi sulit untuk meraih bola akhirnya Witan Sulaiman masih Witan sangat baik Witan berlari cepat dikejar oleh Majida masih Witan Sulaiman masih Witan Hensi kita akan menunggu apakah akan dilakukan cek atau tidak tapi dibiarkan saja tapi belum ada komunikasi ruang far dan juga wasit asal Qatar masih terus berjalan terlihat sekali ya tangan menyentuh bola saya pikir harus ada kebijakan diambil oleh petugas far tampaknya belum ada komunikasi apapun oh kita lihat tunggu sebentar ya tunggu sebentar kita akan lihat apakah memang handsball dari itu yes handsball dan mengubah arah bola ya mengubah arah bola yes apakah dianggap tidak aktif harusnya ini aktif Bung Wesley ya masing-masing punya persepsi ya wasit pun punya persepsi aktif dan tidak aktif tapi bola itu mengubah mengubah arah itu pasti jelas oh namanya checking selesai tidak ada keputusan apapun ya ini tadi pelanggaran di tengah-tengah sanggaran Jody Amat terhadap oh memang tidak ada dianggap tidak aktif tadi tidak aktif ya karena dalam posisi terjatuh nampaknya menurut wasit akan bersikubo ahhh terlalu keras apa yang lakukan oleh Jason Hapner kartu kuning bertebaran ini harus dikurangi karena hitungan kartu kuning benar-benar dihitung untuk bisa berhitungan dengan apakah kartu merah sudah dua kartu kuning enggak kan baru satu Jason Hapner iya iya sebuah pelanggaran jelas sekali keras tadi dilakukan oleh Hapner terhadap takat pusat kubu melihatkan rasa frustasi kita pemenang salah klub Wolverhampton Wanderers memang kartu kuning tadi tapi pergerakan masjidah tadi memang tidak dinilai handsball karena dia posisi menahan badan karena sambil jatuh sambil terjatuh karena terjatuh bukan sebuah pergerakan aktif dari tangannya untuk meraih bola seandainya itu penalti mungkin bisa membuat perubahan permainan permainan Jordi Amat kapten kesebelasan ke kanan muskidok pada penjaga gawang Fernando Ari Sutariyadi umpan panjang arahkan sangat baik tadi memenangkan duel kita Elkan Bagot tapi bola jatuh di kaki Maikuma Suzuki umpan panjang langsung berhasil dimenangkan oleh Rizky Rido sangat baik Rizky Rido Nakai Fushakubo yang menjadi motor serangan di tengah dari tim nasional Jepang ada PIO Indonesia Minamino terlihat Dyson Paeda umpan langsung berbahaya lantar tadi syuting langsung dan oh dari Maikuma tadi bagikan torpedo tadi yang siap mengarah kepada lambung kapal beruntung tadi torpedo-nya hanya melenceng di sisi kiri penjaga kawang Hernando kita lihat bagaimana cutback dari Dyson Maeda tadi mengarah kepada Maikuma beruntung tendangannya melenceng jauh dan tanpa pengawalan sangat bebas tadi Maikuma untuk melakukan syuting yang sangat-sangat keras dari luar kotak penalti pertahanan kita sudah mengarah ke arah di arah kanannya tadi dan Indonesia memang agak terbuka Bung Wesley di pertandingan babak kedua ini harus bermain lebih agresif dan itu tetap pasti punya resiko resiko bermain terbuka Jepang lebih menemukan ruangan untuk mereka masuk Nando Ari Sutaryadi dengan panjang ke depan arahkan pada Elkan Bagot mengarah tadi kepada Wutan Sulaiman dibuang saja oleh Kiko Macida nampaknya Indonesia sekarang cukup berani untuk melakukan tekanan ke gawang dari Jepang lempar ke dalam semoga saja mengarah ke Elkan Bagot dan menciptakan gol dan sudah akan dilakukan oleh arahan Pratama Pratama ada sekitar 4 pemain Indonesia 5 pemain Indonesia di kotak pinalti lakukan sudah tinggi mengarah kepada Elkan dan oh terjadi oh pelanggaran nampai lakukan dan akhirkan Bagot terhadap kegawang Sion Suzuki tadi menurut wasit asal Qatar Muhammad Al-Mari tadi Bung Wesley pergantian pemain lagi dari Jepang strategi pergantian Elkan Bagot mungkin diikuti dengan harapan kita melakukan dapat bola-bola lemparan ke dalam dan itu menguntungkan bagi kita dengan tubuh postur Elkan Bagot yang begitu tinggi 196 cm pemain nasa klub di Switch Town di Divisi Championship Inggris bersama dan ada juga pemain Jepang yang bermain di Huddersfield di klub Championship di Liga Inggris Nakayama Nakayama Rampanya Tomiyasu dan juga Kubo digantikan oleh Watanabe dan juga Sano Susah 9 menit waktu normal lupa kedua Suzuki digagang oleh Witan agak Ivariener tadi Alham Pratama umpan jauh arahkan langsung pada Elkan Agal Ivariener Minamino masuk kepada Ritsudo Wan tadi dengan sundulannya tapi terlalu jauh dari sasaran dilepar ke dalam Alham Pratama arahkan langsung kepada Elkan Bagot Wataru Endo berdua dengan Ivariener Agal telat tadi kita lihat Agar untuk memburu bola dikuasai setelahnya oleh Jepang Wataru Endo berdua dengan Marzina Ferdinand Machida dan kini Nakayama dilanggar dengan sangat baik tadi oleh Marzina Ferdinand harus begitu untuk memutus terangan dari Jepang kalau Jepang tidak diberikan pressing yang begitu ketat mereka akan luasa memainkan bola dan sepertinya tadi kita katakan memakai istilah mengobok-ngobok pertahanan kita masih kita lihat tertinggal 0-2 Indonesia lewat 2 gol dikelakkan oleh pemain asal Klub Feyenoord Rotterdam Hayase Weda di babak pertama dan juga babak kedua Weda Sultan Suleiman ke belakang kepada Wataru Endo ke tengah Wataru Endo Watanabe Asano balik kepada Watanabe baru masuk di babak kedua di merita 80 ini Asano pada Kiko Machida masih Machida kekiri pada Nakayama semua pemain Indonesia turun ke area pertahanan termasuk Elkan Bagot Watanabe Risu Doan coba dihadang dari Oliver Yener sangat baik Marcelino Ferdinand masih Marcelino Ferdinand bisa mengolongi Doan bisa Andy Wals umpan panjang arahkan tadi maksudnya kepada yang ini kita coba lihat garis pertahanan kita makin maju dan ini sebenarnya sebuah perubahan yang dilakukan oleh Sintayun dan memberikan lebih berani memberikan efek kejut juga pemain Jepang tidak lagi luas dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kelihatan untuk memutus dengan cepat serangan yang dibangun oleh Jepang Kiko Machida Masih Rizky pemain Jepang pemain kelahiran pemain kelahiran 9 Maret 93 dari klub Staten Reps dari Perancis luar biasa semuanya Eropa dan jumlah golnya lumayan sudah ke-13 untuk Jepang dari 53 kali pertandingan pemain yang sangat berpengalaman bisa bermain sebagai pemain sayap maupun berendang serang jadi hati-hati lagi serangan sayap mereka sudah diperkuat tadi di sisi kiri sekarang mereka memperkuat lagi sisi kanan kebelakang Rizky Rido pada Hernando Ari pan yang tidak sempurna dari Hernando Ari sulit untuk dikontrol oleh Rizky Rido karena memang terlalu liar tadi umpan dari Hernando yang pernah ke dalam Jepang Nakayama Juta Nakayama main berusia 27 tahun inilah main yang bermain di Divisi Championship Inggris bersama Huddersfield Nakayama Kiko Machida Nakayama kini kita lihat kita lihat serangan kanan pemain baru masuk Junya Ito memberikan sayatan yang luar biasa kematangan pemain yang berusia 30 tahun ini tapi saya katakan mereka memperkuat sisi kiri masuk itu memperkuat sisi kanan dan berhasil menambahkan sebuah gol lihat ini bagaimana sisi kanan mereka kita lihat bagaimana umpan robo sangat cepat kepada Junya Ito padahal Weda tapi mengenai kaki dari Jason Hapner berusaha menghalau bola tapi bolanya langsung mengarah ke gawang dari Hernando Ari Sutaryadi sehingga bergetarlah gawang Indonesia menjadi 3-0 buat Jepang di menit ke-88 ini tergantikan pemain Rafael Strike digantikan oleh Ricky Kambuaya main asal grup Dewa United oh nampaknya apa yang harus dicek tadi oleh wasit asal Qatar apakah ada offside ataukah ada pelanggaran ya sama-sama kita juga ingin melihat ya Bung Adi situasi di mulut gawang tadi oh nampaknya komplit tidak ada tidak ada perubahan dan udah-udah 3-0 kini Indonesia tertinggal dari Jepang mengarah kepada Elkan Bagot tapi bola terlalu jauh langsung kepada Kiko Machida di menunggu ini menunggu kita menunggu semoga serangan-serangan kita masih terus ada dan mungkin membahayakan Jepang jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah meskipun skor sudah 0-3 untuk Dipang Watanabe tadi oh patut kepada Minamino kini Riki Kambuaya Dustin Hapner Hernando Ari usaha dikejar oleh Ayase pencetak hat-trick sangat baik pada Arhan tidak ada lagi seolah-olah semua ruangan ditutup oleh pemain Jepang bola diraih Indonesia kini Rizky Rido Ivar Yenar sulit Ivar Yenar Jutan Suleiman kepada Justin Hapner Arhan Pratama langsung kepada Marzina Ferdinand dan saat itulah mereka langsung menutup semua area dan juga marking para pemain Indonesia Bung Wesley Luar biasa mereka benar-benar menguasai seluruh lapangan baik menyerang maupun bertahan yang namanya transisi diperagakan dengan sangat baik tidak memberikan kenyamanan dan luasan pemain kita untuk menerima bola menguasai bola ketika kita harus mengambil keputusan sudah ada pemain Jepang yang mengganggu lemparan sangat baik dari pertama orang luar bagi Indonesia Bung Adi Sandi Wos mencetak gol tadi luar biasa 1-3 mengubah skor dengan gol pertama Sandi Wos kita lihat sangat bebas Sandi Wos senjata kita Bung Adi lemparan pertamaran lemparan pertamaran nambah satu gol lumayan modal nabung Bung Adi untuk bisa berhitung dengan grup lainnya dan tim lainnya nanti pertandingan setidaknya Oman dan juga Bahrain Bung Wesley besok akan bertanding dua tim yang jadi pesaing kita 1-3 mengubah skor Indonesia oh apa yang dilakukan kembali oleh Wasir apakah harus ada checking goal lagi harusnya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan apakah ada sebuah pelanggaran lanjut sudah banyak ada pemain Indonesia Arhan Pratama yang harus tergeletak kalau ini jangan berbaringlah lebih lama tidak boleh Bung Wesley onside oh yang tadi ya onside jadi tidak ada riset Bung Wesley tidak ada riset jadi kalau pertandingan sudah selesai pun kalau ada checking berbahaya nih kalau tidak goal dinyatakan tidak goal tapi tadi pasti sudah ada keputusan itu sehingga perjalanan pertandingan dilanjutkan dan kemudian kita mendapatkan goal tidak mungkin setelah pertandingan berjalan kemudian Far mengatakan melakukan kesalahan itu kejadian seperti pernah terjadi di Liga Inggris Bung Wesley sudah turun minum harus kembali lagi di 1-3 Jepang masih unggul lewat goal Sandy Walsh tadi goal pertamanya untuk tim nasional Indonesia Nakayama masih ada waktu untuk membuktikan diri kita mampu mencetak goal tambahan karena klub KV Meklund di Liga Belgia penampilannya ketujuh di tim nasional dengan terihan satu goal akan kegawang Jepang goalnya Tampilnya terlalu langsung kepada Elkan Bagot langsung diapit banyak pemain tadi Elkan Bagot Sandy Walsh Marcelino Ferdinand iya bagus siapa yang menghadang tadi kita nampaknya di Kikam Buaya tidak boleh dibiarkan mereka tidak boleh selalu bebas bagaimana mereka meng-cover dan memaking para pemain Indonesia dan preser sehingga sangat sulit para pemain Indonesia untuk sedikit pun berkembang jangan kan berkembang bernafas sulit tadi Bung Wesley betul sebegitu sulitnya pemain kita untuk menampilkan kemampuan terbaiknya kita sampai mengambil perbuamaan bernapas pun tidak diizinkan oleh Jepang iya bernapas tidak diizinkan oleh Jepang Nakayama menyisir sisi kanan pertahanan Indonesia langsung ke depan arahkan kepada Dyson tadi mulai mengarah langsung kepada Hernando Ari Sutaryadi pemain asal klub Celtic di Liga Skotland Dyson selama ini memang masih sedikit gol ke Timnas Jepang hanya tiga tapi kemampuan dia bermain pengalaman dia bersama Celtic menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawan Jepang Jainer ke belakang tadi Rizky Rido sangat baik Marcino Ferdinand dilanggar tadi oleh Nakayama ada peluang kembali Bung Hadi jangan buru-buru kemudian kehilangan bola semua pemain postur tubuh tinggi harusnya siap nyambut bola sekitar 6 pemain Indonesia di area sedikit saja di kotak penalti di luar kotak penalti dari Jepang Marcino Ferdinand mengarah kepada Elkan Bagot jangka sebuah pelanggaran biarkan saja oleh Maikuma tadi bola yang mengarah ke Elkan Bagot yang benar-benar dijadikan target man oleh pelatih Sintayong berbeda jauh dengan posisi aslinya sebagai seorang centerback pernah terpikir tidak untuk Anda Bung Hadi akan melihat Elkan Bagot bermain sebagai jangkar di depan sudah keujung tombak tim nasional Suzuki kendangan gawang jauh mengarah langsung kepada Ayase tadi Elkan Bagot kini Ivar Yener pelanggaran terhadap Yener kini dilakukan oleh Sano tadi lampanya langsung ke area kotak penalti Jordi Ahmad sudah menumpuk para Indonesia di dekat kotak penalti arahkan kepada Elkan Bagot langsung kalau nampaknya hanya mengenai tipis kepala dari Elkan Bagot gagal tadi untuk memberikan peluang atau menciptakan peluang ke gawang Jepang dari Indonesia Hacime Moriasu yang sedikit tertekan sebelum pertandingan melawan Indonesia karena mengalami kekalahan dari Irak 4 kali juara tentu saja sebagai Raja Asia Bung Wesley Nando Ari Sutariyadi gagal memberikan umpan sempurna kepada Sandy Wals beberapa detik lagi di waktu babak kedua ini akan segera berakhir masih oh nampaknya wasit dari Qatar Hamis Muhammad Al-Mari ini panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Jepang dan berpisah kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Wesley Putagalung Salam Salam wa kakrabi salam salam wa krabi terima 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 kasih.